Ketatnya persaingan di cabang olahraga rowing dalam Olimpiade Tokyo 2020, disadari oleh pelatih rowing Indonesia, Muhammad Hadris. Pada yang muda, pasangan Melani Putri dan Mutiara Rahma Putri, dinilai telah memberikan penampilan terbaiknya di Olimpiade pertama mereka. Dalam perlombaan ulang atau Repet Chains yang berlangsung di Sivarist Waterway Tokyo, Jepang, Melani dan Mutiara hanya finish di posisi ke-6 dengan catatan waktu 8 menit 3,19 detik. Tadi kita udah lomba, Repet Chains, tadi sangat kompetitif sama negara-negara lain. Jadi, kita udah berusaha semaksimal kita. Mungkin tadi anginnya cukup kencang ya, di seribu terakhir. Jadi itu cukup mempengaruhi kita lomba. Mungkin ini pengalaman yang paling terhadap untuk kami karena ini kekuaraan yang terbesar di dunia. Ini menjadi pembelajaran kita untuk event-event yang akan datang. Dengan hasil ini, Melani dan Mutiara hanya akan ikut di final C memperebutkan peringkat 13 hingga 18. Melani dan Mutiara telah berusaha keras untuk menembus peringkat ketiga, sehingga bisa bertarung di final B Lightweight Double Schools. Olimpiade Tokyo 2020 memberi pengalaman berharga bagi pedayung muda Indonesia ini, turun di event olahraga terbesar di dunia.